Si Rama membeli pepaya Hentikan drama, mari berkarya Kasih paham sekali geng Aku sayang dia mah Kasih dan rindu ku ini Tentunya untuk si dia Oh dia sayang sekali Aku sayang dia mah Kasih dan rindu ku ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel tereceh tereceh editor tereceh channel iskandar Kembali lagi dengan saya channel iskandar disini Saya seperti biasa akan membagikan video tutorial Membuat video quotas literasi ya Biarkan master Nah sekarang setelah kalian masuk ke aplikasinya Kalian bisa langsung saja Klik icon plus ya Pilih aspek resursus 1 maning 1 Nah disini kalian bisa pergi ke pengaturan penyuntingan Isi layar ya Ubah dosi foto di PowerPoint menjadi 1,1 detik ya Kalian bisa tambahkan 1 buah foto Kalian bisa tandai Lalu kalian bagi kematuran penyuntingan Ubah dosi foto menjadi 0,5 ya Nah disini kalian bisa tambahkan 3 buah foto Kalian tandai lagi Kalian bagi lagi ke pengaturan Penyuntingan Ubah dosi foto menjadi 0,1 6,1 ya 1,2 Kalian bisa tambahkan 1 buah foto Kalian tandai lagi Setelah kalian bagi lagi kematuran penyuntingan Ubah dosi foto menjadi 0,5 lagi 0,5 kalian tambahkan satu buah foto Kalian bisa tandai lagi Nah kalian bisa perbesar seperti ini Nah untuk foto yang pertama ya Kalian bisa kasih kit grafis yang animasi masuk yang nomor 8 Maaf suaranya agak kecil saya agak sakit Curhat anjay Untuk foto yang kedua kalian bisa kasih kit grafis yang animasi masuk yang nomor 3 nomor 5 sama nomor 6 ya Untuk ketiga foto ini Ini sekarang nomor 5 ya Untuk yang foto keempat kalian bisa kasih kit grafis animasi masuk yang nomor 6 Nah untuk foto yang panjang ini kalian bisa kasih kit grafis ya Yang ini masih masuk yang nomor 36 Nah ini Setelah itu kalian bisa pergi ke lapisan Pilih efek Nah disini kalian bisa kasih efek yang Skin replica ya Atau replica adegan Kalian bisa atur disini perbesar dulu Setelah itu kalian bisa pangkas sesuai hidrosi foto ya Nah Kita ikon gunting pangkas ke kanan Setelah itu kalian bisa atur penganturannya ya Untuk Arrangemennya satu Untuk topnya kalian bisa atur di dua Untuk bottomnya kalian bisa atur di sepuluh ya Jadi di 14 Nah untuk space-nya kalian 0 Nah untuk ini satu Setelah itu kalian bisa zoom di akhir ya Kalian bisa lakukan zoom di akhir seperti ini Kan checklist Setelah itu untuk foto selanjutnya kalian bisa kasih kit grafis Ini masih masuk yang nomor 33 ya Nah ini tiga tiga Satu kalian pergi lagi ke pengaturan penyuntingan Ubah durasi foto menjadi 0,7 ya Kalian bisa tambahkan satu buah foto Kalian tambahkan satu buah foto Kalian bisa tandai Pergi lagi ke pengaturan penyuntingan Ubah durasi foto menjadi 0,9 Kalian bisa tambahkan lagi satu foto Nah pergi lagi ke pengaturan penyuntingan Ubah durasi foto menjadi 2,2 ya Kalian bisa tambahkan satu buah foto lagi Kalian bisa tandai Pergi lagi ke pengaturan penyuntingan Ubah durasi foto menjadi 0,5 0,5 Nah kalian bisa tambahkan satu buah foto Tandai pergi lagi ke pengaturan penyuntingan Ubah durasi foto menjadi 2,5 ya tambahkan satu buah foto lagi dan sebesar tandai nah pergi lagi ke pengaturan penyuntingan obat durasi foto menjadi 2,9 ya 2,9 2,9 nah disini kalian bisa tambahkan satu buah foto lagi dan tandai kalian pergi lagi ke pengaturan penyuntingan obat durasi foto menjadi 2,1 ya kalian bisa tambahkan lagi satu buah foto dan tandai lagi setelah itu kalian pergi lagi ke pengaturan penyuntingan obat durasi foto menjadi 0,2 ya kalian bisa tambahkan satu buah foto kalian tandai kalian pergi lagi ke pengaturan penyuntingan obat durasi foto menjadi 0,3 kalian bisa tambahkan satu buah foto pergi lagi ke pengaturan penyuntingan obat durasi foto menjadi 0,2 kalian tambahkan lagi satu buah foto kalian tandai sekarang pergi lagi pengaturan ubah durasi foto menjadi 0,3 tambahkan lagi dua foto untuk yang ini dua foto kalian bisa ubah lagi pengaturan ubah menjadi 0,2 tambahkan satu buah foto disini saya tidak membagikan browser karena agar kalian bisa paham bagaimana cara membagikan foto, bagikan durasi jadi disini tidak saya pakai browser tapi saya rinci ya mengelaskannya secara detail nah untuk foto yang ini ya, kita kembali ke project, kasih keep grafis keep grafis animasi masuk yang nomor 49 nah untuk foto selanjutnya kalian bisa kasih keep grafis boom's away ya eh maaf animasi masuk yang nomor 3 dulu ya ya untuk yang ini kalian bisa kasih grafis animasi masuk yang nomor 36 ya nah disini kalian bisa duplikat lagi nah untuk cerminan yang ini kalian bisa duplikat lalu kalian bisa geser kalian geser kalian pasang di foto yang ini ya kalian sesuaikan saja operasinya seperti ini seperti biasa kalian lakukan saja zoom di akhir ya seperti tadi setelah itu kalian bisa pergi ke foto selanjutnya kalian kasih keep grafis yang animasi masuk yang nomor 33 ya ini masuk nah yang ini untuk yang foto selanjutnya kalian bisa kasih keep grafis animasi masuk yang nomor 36 animasi masuk yang nomor 36 oh iya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya agar bisa terus berkembang, merkembang, dan merkembang ya nah di foto yang ini kalian bisa zoom di akhir lagi ya seperti ini nah jika sudah untuk foto selanjutnya untuk ini kalian bisa kasih maaf nah untuk foto yang ini kalian bisa kasih keep grafis ya kasih keep grafis yang bombs away ya bombs away yang nomor 3 ya nah kalian bisa pergi lagi ke fan and zoom kalian bisa zoom di akhir seperti ini jangan terlalu banyak nah seperti ini kalian bisa cek list nah setelah itu untuk foto yang ini kalian bisa kasih keep grafis yang animasi eh maaf rotation ya yang rotation 1 yang nomor yang nomor 1 nah rotation yang nomor 1 kalian bisa download di aplikasi bitsync ya untuk keep grafisnya nah disini kalian bisa pergi ke lapis nah disini kalian untuk yang ini duplikat lagi saja seperti tadi agar tidak terlalu lama kalian bisa duplikat kalian duplikat saja kalian bisa atur saja nah seperti ini untuk yang ini kalian bisa atur di zoom di awal ya untuk foto yang ini kalian jumlah saja di awal kalau yang tadi mah jumlah di akhir ini jam di awal nah seperti ini nah untuk foto yang ini untuk foto yang ini ya sampai yang terakhir kalian bisa kasih keep grafis dan good five ya yang nomor empat ya yang good five ya nah yang ini yang nomor empat ya disini saya percepat nah jika sudah kalian bisa pergi ke awal pergi ke awal foto nah untuk disini kalian bisa kasih mentahan video ya mentahan video nanti saya akan siapkan di link deskripsi ya mentahan lyric lagunya ya nah kalian bisa pergi ke hamparan web club pergi ke menyampau pilihan layar ya nah jadi seperti ini setelah itu kalian bisa tambahkan audionya ya nanti audionya saya siapkan di link deskripsi ya semang kalian pergi ke audio lalu kalian pergi ke album bagaimana tempat kalian menyimpan videonya nanti ya iya aku sayang dia nah ini kalian bisa checklist setelah itu nah untuk yang ini kalian bisa pergi ke lapisan pilih media kalian bisa tambahkan latar putih nah seperti ini kalian bisa atur seperti ini kalian bisa klik ikon gunting bakas ke kanan ya kalau kalian pergi kalau kalian bisa perbesar saja lalu kalian pergi ke menyampur ya pilih yang hamparan nah yang ini setelah itu kalian bisa duplikat saja kalian bisa duplikat lalu kalian simpan di setiap perubahan transisi ya perubahan foto atau setiap transisi baru nah disini lakukan saja seperti ini sampai ke foto terakhir ya disini saya akan percepat nah jika sudah bisa kalian bisa keluar saja dari project yang ini keluar dulu kalian pergi icon plus pilih asik versi 1 banding 1 kalian buat buat project baru lagi disini kalian pergi ke penyuntingan isi layar ubah durasi foto menjadi 0,7 ya kalian bisa tambahkan satu buah foto kalian tandai pergi lagi ke mantulan penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,5 kalian bisa tandai lagi ubah durasi foto penyuntingan ubah durasi foto menjadi 0,7 lagi ya seperti ini kalian bisa perbesar saja dulu nah untuk foto yang pertama kalian bisa kasih keep graphics yang movement ya dari aplikasi bitsync yang nomor movement nah ini yang nomor 3 ya yang ini untuk foto yang kedua kalian kasih keep graphics yang sweetlice ya yang nomor 4 nah yang ini untuk foto yang terakhir kalian ulangi lagi keep graphics yang movement ya yang nomor 3 nah yang ini setelah itu kalian bisa eksplor project ini nah kalian bisa keluar saja dari project yang ini kalian bisa pergi ke project yang tadi ya nah disini kalian bisa pergi ke akhir video kalian bisa tambahkan 6 kali video yang sudah di eksplor ya yang tadi ya nah yang ini 1 2 3 4 5 6 6 ya untuk kalian bisa paskan saja sesuai durasi lagu kalian bisa geser nah seperti ini nah disini kalian bisa atur untuk kuatres lihat selesinya kalau saya atur untuk kepepeknya kalian atur saja ya disini karena saya tidak akan memberikan tutorialnya karena yakin kalian sudah pasti bisa terima kasih sudah menonton channel ini jangan lupa like, komen, subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati